Terdakwa kasus pencemaran nama baik, artis Nikita Mirzani mengamuk di pengadilan negeri Serang. Ya, hal ini dipicu lantaran untuk ketiga kalinya di Tomahendra kembali mangkir, memberikan kesaksian di sidang dengan alasan belum pulih dari sakit demam. Artis Nikita Mirzani meluapkan kekecewaannya di pengadilan negeri Serang, Banten, Senin Siang. Nikita sempat membanting mikrofon dan melemparkan berkas di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Peristiwa tersebut terjadi saat sidang ke-6 terdakwa pencemaran nama baik yang menyeret Nikita Mirzani dengan agenda pemeriksaan saksi. Nikita kesal lantaran saksi di Tomahendra lagi-lagi mangkir hingga kali ketiga pemanggilan dengan alasan belum pulih dari sakit demam. Di persidangan ini Nikita Mirzani sempat terlibat adu mulut dengan jaksa lantaran yang merasa permohonan izin berobatnya yang selalu dipersulit. Padahal dari hasil pemeriksaan kesehatan, tulang belakang Nikita terbukti telah terjadi pengapuran yang mengakibatkan penyempitan di tulang punggung dan peredaran darah di kepala tidak berfungsi dengan baik. Sampai dua, terus baru dipersulit saya kalau mau ke rumah sakit. Bilangnya pura-pura-pura terus, sampai benar-benar sakit banget. Baru kemarin akhirnya bisa dirujuk dan mungkin harus lupuh dulu kali baru orang serat ini membantarkan saya kali atau tunggu di mana dulu saya nggak tahu. Itu cuma dia sama Tuhan insya Allah. Lepas berkas juga tadi? Iya, itu juga cuma nggak sengaja ke Senggol gitu. Terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Nik aja bisa terbangkan. Tercatat hingga Senin kemarin di Tomahendra sudah tiga kali mangkir dari panggilan sidang. Rencananya pengadilan negeri Serang dan Floresta Serangkota akan menjemput paksa di Tomahendra pada sidang selanjutnya. Adimas dan Serangbaten